Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS Hari ini aku mau bacakan tentang 72 jam ke depan Untukku, insya Allah ini bisa resyonit buat kita semua Jangan lupa bantu subscribe, like, send, comment channel aku Jangan percaya tarot 100% Karena tarot bukan Tuhan Tetap bijak dalam menonton tarot aku So, kita langsung Membaca doa Menurut kepercayaan masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Oke, kalian 72 jam ke depan Untukku The word The night of wands The queen of wands Oke Ada the night of wands The world and the queen of wands Energi kamu ingin Nama ini Tetap Enggak Menghampiri kamu Yang membuat kamu bimbang dan ragu Untuk mengendingkan Petualangannya Entah dari kamu Ataupun dengan orang yang kamu dealkan Disini aku lihat Kamu ingin Ada suatu Apa ya, kalau itu Assistant itu sesuatu yang diterima Sama kamu tuh Tentang masa depan yang jelas Ya, kamu lebih optimis Memulai lagi tentang Harapan kamu Ya, terutama dalam Kesuksesan spiritualmu Dan kamu juga Ingin adanya jarak ya Dari Orang yang datang dan pergi Energinya, terkadang Membuat kamu ragu untuk Melangkah ending atau Tidak Ya Dan disini kamu coba untuk Memaafkan Tentang Ini ya, masa lalu Karena aku lihat disini ada two of pentacles Dan the five of cups So Aku lihat Memang kamu ingin mengendingkan Keraguan kamu Kamu ingin mengendingkan Kisah masa lalu kamu Yang penuh dengan Kesedihan Walaupun terkadang Ini masih Menghantui kamu ya Tentang kekecewaan Penyesalan Dan juga Terkadang masih stuck Dengan masa lalu Kamu coba untuk Kuat Memaafkan Kisah yang membuat Kamu sedih Yang membuat Kamu Banyak sekali Kekacauan dalam hidup Terutama dalam Percintaan Dan Aku lihat disini Ya Kamu coba untuk Kuat Dalam Langkah Ya Disini The lovers Ya Kamu Sebenarnya Masih merindukan Orang lama Ya Masih merindukan Orang lama Tapi Kamu coba untuk Optimis lagi Meninggalkan Dan memaafkan Kisah Masa lalu Bisa Kamu kembali Dengan dia Bisa Tapi Kembalinya Kamu dengan dia Pun ini Banyak Keraguan Karena masih stuck Tentang Masa lalu Yang membuat Kalian kecewa Ya Dan Ini membuat Kalian menjadi Dilema sendiri Nanti Dan aku lihat Ada Eight of wands The king of wands And the two of cups Six of cups Ya Disini Kamu akan menerima Kabar ya Entah Dari orang lama Kamu Atau dari Keluarga kamu Ya Ingin datang Ke kamu Ataupun Ingin Reconciliation Lagi Ingin Nyabalah Ibaratnya Seperti itu Ya Ingin bertemu Lagi Atau Komunikasi Aja Tapi dia Ada rencana Ya Yang tidak Kamu ketahui Ya Dan disini Kalian matching Sebenarnya The king of wands And the queen of wands Dan disini Dia coba Untuk bisa Memulai lagi Datang dalam Kehidupan Kamu Dan Kamu coba Untuk Mengendingkan Tentang Energi Seseorang Yang datang Dan pergi Dan juga Petualangan Aku Lihat disini Kamu coba Untuk Kuat Menjalani Langkah Kamu Yang penuh Dengan Kekecewaan Penuh Dengan Penyesalan Terutama Terutama Dalam Perjalanan Twin Flames Yang terkadang Membuat Kamu ini Ragu Ya Untuk Sukseskan Tentang Perjalanan Twin Flames Karena ya Ragunya itu Masih stuck Tentang masa lalu Ya Belum bisa Dilupakan Ya Gak akan Bisa Dilupakan Tapi Apa ya Kalau dibilang Melupakan Sih gak Bisa ya Melupakan Itu gak Bisa Tapi Mempelajari Aja Ya Belajar Kamu lupakan Pasti kita gak bisa Akan teringat terus Kecuali kematian Ya Kita lihat 72 jam ke depan Untuk Eh Dia berharap banget Mau kembali Sama kamu Ini yang aku lihat Harapannya dia Ingin kembali Sama kamu Karena ada The Nine of Cups And The Emperor The Hero of Vance And The Two of Cups Jelas banget Dia pengen banget Kembali sama kamu Berharap Bisa union lagi Sukseskan Lagi Perjalanan Twin Flames Tapi memang Disini Kamu ragu Ya Ragu Memulai lagi Kehidupan Dengan dia Karena ini bisa Membuat Kamu Bimbang Dalam spiritual Kamu juga Ya Dan Ya karena sedih lagi Gitu ya Dan ini membuat kamu Ya harus kuat Kalau kamu memang Mau union sama dia Ya kamu harus kuat Dan memaafkan Sikap Keras kepalanya dia Karena disini Dia akan Mengendalikan Kamu lagi Ya The Hero of Vance The Lover And The Two of Cups Ini Kalian akan union ya Tapi Memang Sebagian Ada yang ragu Union ini Akankah Membawa Kebahagiaan Atau tidak Karena ya Kisah Masa lalu ini Akan selalu Menghantui Kalian Menghantui Kamu ya Nine of Swords Ya karena Masih belum bisa Mengikhlaskan Kamu juga Ada rasa takut ya Tentang Black magic Masih resah Tentang Rahasianya Si DN Yang selalu Menyimpan Orang lain Dalam kehidupannya Disini Membuat kamu Ada rasa ketakutan Untuk kembali Tapi ada rasa Ingin kembali Karena ya Orang lama ini Tetap Menduakan Aku lihat ya Dan dia selalu Merahasiakan Tentang perjalanan Percintaannya dia Ya Satu sisi Karena Fisik ya Aku lihat Dan Dia memang Orangnya suka Mengendalikan Tidak suka Diatur-atur Ya karena Dia ingin stabil Aku lihat disini Kamu Bisa aja Bahagia sama dia Tapi ya Kamu direhasiakan Sama dia Statusnya Dan ini Membuat kamu Stress sendiri Bahagia sama dia Harapannya Tapi ya Selalu dihadirkannya Orang ketiga Pada intinya Nanti kamu Coba untuk Kuat Mengendinkan Perjalanan Petualangannya Dia itu Harapannya Kamu sih 72 jam Kedepan Ya karena Kamu ingin Mengendinkan Kisah Masa lalu Tentang Twin Clamps Ataupun Soulmate Ya Coba kita Lihat lagi 72 jam Kedepan Strange And Night Cups Kamu harus Kuat Ya Memberanikan diri Memberikan Perasaan Kamu Dengan orang lain Karena ini Akan ada orang baru Datang Dalam kehidupannya Kamu Ya Aku lihatnya Seperti itu Dan Hmm Ini orang bisa Single Atau kamu yang Harus Single aja Jadi Kamu harus Beranikan diri Tujuan hidup Kamu ini Ya berikan Cinta kasih Ini untuk dirimu Sendiri Dan Kamu akan Meraih kesuksesan Aku lihat ya 72 jam Kedepan Dan kamu harus Memaafkan Tentang Keras kepalanya Orang yang Kamu Dilkan Ataupun Orang-orang Sekitar Kamu Ya karena Dia juga Diam-diam Memantau Kamu nih Dia mengagumi Kamu banget ya Karena dia Merasa Kamulah yang Memberikan dia Kebahagiaan Tapi disini Ya dia memberikan luka juga Karena membuat kamu tuh Banyak ketakutan ya Tentang kebahagiaan ini Pasti ada orang lain lagi Pada akhirnya ya Kamu coba untuk kuat aja Menghadapi Kisah masa lalu Yang belum bisa Kamu lupakan 100% Ini membuat kamu Terkadang Ada rasa takut Untuk union Karena masih Stuck tentang Kisah di masa lalu Yang membuat kamu ya Gak bisa tidur Gak nyenyak Dan juga Membuat kamu Banyak ketakutan Merasa di teror Gak bahagia Disini Ya Dan Kamu ingin mengendingkan Tentang keraguan Spiritual kamu Kamu ingin yang Lurus-lurus aja Idinya Karena dia berharap banget ya Bisa ketemu lagi sama kamu Bisa bersama lagi Dengan kamu Tapi ini Selalu ingin Berpetualang Sidianya Jadi beranikan diri kamu Berikan kisah kasihmu Cintamu Sayangmu itu Untuk diri kamu sendiri Dedikasikan Ya Tentang Perasaan cintamu itu Untuk Kamu sendiri Agar kamu mendapati Keberkahan Jadi fokus Ya Beranikan melangkah Mencintai dirimu sendiri Itu aja Ini aku lihat 72 jam ke depan Kamu akan meraih Suatu kesuksesan Keuangan Dan kamu bisa mandiri Ya Melangkah tentang Kehidupan kamu sendiri Aku lihatnya Seperti itu Ya Karena kamu harus jelas Jelas Tentang Tujuan hidupmu Aku lihat disini ya Dia coba untuk datang Menjelaskan ke kamu Dengan harapan Bisa kembali The star Tapi disini Starnya ada Dua cangkir ya Jadi Kamu harus Seimbangkan Ketika dia datang Kamu harus Seimbangkan Laraskan Tujuan hidup kamu Dengan kejujuran kamu Ya Karena disini dia Coba untuk menjujurkan Kenapa dia meninggalkan kamu Kenapa dia mengkhianati kamu Kenapa dia Apa namanya Menjadi musuh Dalam selimutnya kamu Ya Kamu harus Pertimbangkan lagi Apakah ini Yang bisa membuat kamu Sukses kembali dengan dia Tapi kamu juga Harus punya harapan Tentang tujuan hidup Kamu ini Ada kejelasan Ya Kesuksesan Energi bisa Versi-versa Ya Jadi siapa aja Yang kalian Dilkan Diri kalian Mau perempuan Mau laki Ya Yang berurusan Atau kamu Disini ya Yang tanggal 1 3 11 17 31 Ini bisa Kamu ataupun dia Ego Romantis Menarik And so Imut Jadi kalian disini Kalian sebenarnya Ego juga Sebenarnya Tapi Yang membuat kalian Menarik itu Ya karena Kalian tuh romantis Ya aku lihat Atau ini bisa CDM ya Dan The Justice Ya disini Ada Air Sign Aquarius Geminion Libra Dan 11 lagi ya Ini angka spiritual Jadi memang Awakening Spiritual Dimana kalian Harus Menyembuhkan Diri kalian Untuk Mencintai Diri kalian Sendiri dulu Ketika kalian Sendiri Kalian akan Sukseskan Dan Cintakan Datang Dalam Kehidupan Kalian Ya 72 jam Kedepan Untuk The Hermit Earth Capricorn Taurus And Virgo Oke Nine Jadi Sembilan Ya Jadi kalian Harus Perbanyak Benahi Diri 72 jam Kedepan Perbanyak Musabah Sendiri Di dalam Kesendirian Kalian Cari Jiwa Kalian Dengan Koneksi Tuhan Dan Kalian Juga Harus Bisa Memberikan Keadilan Pada 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 Dirinya Kalian Sendiri Disini Buka Lagi Tentang Kepribadian Kalian Untuk Lebih Baik Lagi Yaitu Perbanyak Perbaiki Diri Perbanyak Pertanya Tentang Koneksi Kalian Ketuhan Ya Tujuan Hidup Kalian Harus Jelas Untuk Diri Kalian Sendiri Kedepannya Mau Seperti Apa Alirannya Mau Bagaimana Oke So Kuharap Ini Bisa Dishonit Buat Kita Semua Jangan Lupa Bantu Subscribe Like And Comment Channel Aku Lagi Terutam And Take care Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh